Halo guys, bagi kalian yang baru nonton video ini, perkenalkan nama saya Rencoa. Di video kali ini, aku akan membahas tentang film-film yang cukup tidak manusiai banget. Film ini mengisahkan tentang manusia yang dijadikan hewan kelabang. Dan di sini, antara mulut dan pantat itu menempel. Pokoknya jangan di skip dulu, ini bener-bener serem banget. Dimulai dari ada seseorang yang melihat foto-foto aneh di dalam mobil, kemudian saat dia melihat orang, dia langsung menembaki orang tersebut. Tapi yang dia tembaki itu bukanlah peluru, melainkan obat tembak bius. Kita lari ke scene, ada dua orang wanita yang bernama Jitsi dan juga Jenny. Mereka tersesat di sebuah hutan. Dan di sana, kebetulan ban mobil mereka itu pecah. Mereka berusaha mencari bantuan. Mereka menelpon polisi, tapi HP mereka itu tidak ada sinyal. Lalu ada seorang pria tua yang ingin membantu mereka, tapi dengan syarat bercinta. Pria tua ini pun pergi karena dicuekin sama dua orang wanita ini. Mereka berdua pun mencari bantuan ke hutan. Di sini, mereka agak berdebat nih berdua. Sampai si Lindsay melihat ada rumah tuh di sana, mereka berdua pun menyamperi rumah tersebut. Di dalam rumah itu ada seorang pria yang mukanya cukup aneh. Lindsay dan juga Jenny dipersilakan masuk. Pria ini pura-pura kedapun menelpon orang bengkel, sambil mencampuri obat tidur. Air minum tersebut pun diminum oleh kedua perempuan ini, sampai si Lindsay itu tidak sengaja menumpahkan minumannya. Jadi si pria ini langsung marah gitu guys. Si pria pergi mengambil handuk, lalu mereka di sini udah merasakan aneh. Mereka pun berencana untuk keluar dari rumah ini. Tapi saat mereka bergerak, mereka udah puing-puing nih guys. Si Lindsay ini udah mual-mual dan muntah. Mereka pun disuntik. Keesokan paginya, Lindsay terbangun tangannya udah terikat. Di ruangan tersebut ada tiga orang, Lindsay, Jenny, dan juga pria gendut yang ditangkap pada awal cerita tadi. Mereka bertiga berteriak sekenceng-kencengnya. Si pria gemung ini disuntik mati karena menurut pria gila ini tidak cocok ada dalam partisipasi ini. Pria gemung pun dikubur, sepulangnya ia menculik orang Jepang untuk menggantikan posisi si pria gemung tadi. Dia langsung mempresentasikan apa yang ingin dia buat, yaitu menggabungkan tiga orang manusia menjadi manusia kelabang. Saat mereka hendak di bios satu persatu, Lindsay berhasil kabur nih. Saat kabur, tangannya robek karena ada infus di tangannya. Si Lindsay berlari ke suatu ruangan, tapi si pria gila ini berhasil memacakan kaca yang ada di ruangan tersebut. Lindsay pun berhasil kabur lagi sampai ia jatuh di kolam berenang. Pria gila ini kesal langsung bilang kalau Lindsay ini akan ditempatkan di bagian paling tengah, karena bagian situlah yang paling kesakitan. Pada saat kolam berenangnya ingin ditutup, listriknya mati guys. Jadi si Lindsay ini cepat-cepat melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Tapi sebelum dia pergi, dia menyelamatkan temannya dulu nih guys. Saat di halaman rumah, si Lindsay ini udah ditembak sama obat bios. Anjir, ini udah kayak hewan aja ya guys. Padahal pun dia juga bisa menyelamatkan diri sendiri, tapi dia memilih untuk menolong temannya juga. Mereka pun dioperasi sesuai dengan rencana. Gigi, Linji, dan juga Jinni dicabut karena mulut mereka akan disabungkan ke dalam pantat. Operasi pun lancar sesuai dengan ekspektasi. Saat mereka sadar, mereka dipaksa bangun. Ini tidak manusiawi lagi guys. Ini mereka dibuat yang nantinya orang belakang makan berak-beraknya orang depan. Mereka dikurung di sebuah kandang dan dijadikan seperti seekor hewan peliharaan. Disuruh mengantarkan koran dan juga diberi makan seperti hewan. Dia pun diperintah untuk menggigit sepatu butjnya. Di saat itu, si orang Jepang ini pengen berak guys. Jadi si Linji ini memakan beraknya guys. Si pria gila ini langsung menyuruh Linji untuk menelan itu semua. Di saat pria ini lagi berenang, mereka lagi melakukan sesuatu guys. Tapi ketahuan, mereka pun dipukul pakai rotang tersebut guys. Pria gila ini melihat mulut Jinni bernanah. Dia pun berencana untuk menggantikan posisi Jinni. Karena cepat lambat, Jinni akan meninggoy. Polisi tiba-tiba meminta keterangan dari pria gila ini. Karena terkait orang hilang di daerah tersebut. Seperti biasa, pria ini menawarkan minuman yang udah dicampuri obat tidur. Disini, pria ini kayak berakting gitu. Kayak, kalian nih nuduh aku gitu ya. Terus kalau kalian nuduh aku, kalian keluar dari rumah aku. Dan sebelum keluar, dia meminta untuk meminum minuman dia itu sampai habis. Jadi polisi itu merasa aneh gitu. Polisi ini kesal langsung memecahkan gelas tersebut. Lalu si pria gila ini mengambil handuk kayak pura-pura gitu. Padahal dia juga sekalian mengambil obat suntikan. Tapi pada saat mereka berbincang kalau polisinya itu curiga dengan basementnya. Jadi suntikannya itu jatuh dan ketahuan guys. Pada saat itu, polisi langsung bergegas mengambil surat perintah. Dan mereka akan kembali dalam 20 menit. Di saat polisi sudah pergi, dia cepat-cepat langsung ke basement tuh guys. Langsung si pria Jepang ini menusuk kakinya guys. Setelah itu, dia langsung menggigit si leher orang gila itu. Mereka bertiga pun kabur dan lewat tangga yang paling tersulit. Jadi si orang gila ini langsung tersadar, langsung ingin mencegat mereka. Di saat mereka hendak keluar dari halaman, mereka tidak bisa keluar tuh. Karena kaca tersebut sudah diganti baru. Pria gila itu pun datang langsung mencegat mereka. Tapi si orang Jepang ini putus asa langsung bunuh diri. Dan dia mati di tempat. Polisi datang kembali dan mendobrak pintu rumah. Salah satu polisi pun ditembak sama orang gila ini. Sementara polisi satu lagi pun panik mendengar suara tembakan. Dia pun tidak sengaja melihat mereka yang lagi merangkap. Dia langsung bergegas mencari temannya. Saat ditemukan, temannya udah mati di kolam berenang. Polisi ini pun ditembak beberapa kali. Tapi si polisi ini juga balas nih. Tepat di kepala si orang gila ini. Dan mereka pun sama-sama mati. Kini tersisa Lindsay dan juga si Jenny. Si Lindsay berak dan terpaksa Jenny memakannya. Sampai ia benar-benar lemas langsung meninggoy di tempat. Jadi sisa Lindsay aja nih yang hidup. Cerita pun selesai. Nah guys, gimana menurut kalian tentang film ini? Film ini tuh ada season 2 dan juga ada season 3-nya. Kalau misalnya ini ramai, aku akan membahas atau mereview yang kedua dan juga yang ketiga. Bagi kalian yang udah nonton sampai habis, terima kasih ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share ke teman-teman kalian. Dan nyalahin lonceng notifikasi. Komen di bawah juga kalau kalian mempunyai judul film seru. Aku akan membahas di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa juga cek video-video lainnya. Karena di channel ini tentunya membahas film-film seru. Cukup segitu dulu ya guys. Aku pamit dulu dan sampai jumpa.